Pah capek nih belajar Yuk kita brain break bareng aja yuk Apa sih brain break pah? Nah brain break itu gerakannya bisa mengistirahkan otak kita supaya lebih fokus Dengan ikutin gerakan brain break ini aliran oksigen ke otak jadi lebih lancar Sehingga kamu lebih mudah untuk belajar Gak cuma itu gerakan ini membuat kita semangat dan kembali segar Gerakan brain break pasti bikin kita banyak berkeringat Untuk itu gak perlu khawatir Solusinya gunakan attack anti bau Oke dari papa duluan ya Jadi gerakan pertama namanya gerakan 8 angkat tidur Oke kita coba ya Coba telunjuk bagian kanannya bawa ke atas bagian kiri Oke kita coba bikin angkat 8 Siap yuk Jadi bola matanya lihat ke telunjuknya Dan kita ikutin arahnya Dan kita ikutin arahnya 8 tidur kayak bikin angkat kacamata 5 6 7 And 8 Oke selanjutnya ya Kita coba tangan kiri Oke telunjuk tangan kiri Bawah ke atas bagian kanan Kita bikin angkat 8 lagi Dari bawah Yuk Ya ingat bulan matanya Lihat telunjuknya Ini ya Ya Coba bikin seirama Ocin Ya coba barengin sama daddy Sama Ya 4 4 3 2 2 And 1 Yee Oke kita bikin lebih susah Dua jari ya Oke telunjuknya Bawa ke atas bagian kiri Ya 8 8 8 8 7 9 5 4 3 2 And Last one Nah selanjutnya gerakan gajah Oke kita bikin kuda kuda dulu ya Buka kakinya selebar bahunya Oke tangannya dipundak Oke goyangkan ya Barengan ya 1 2 3 Jadi bayangin tangannya ya Kayak telinga gajah 5 4 3 2 1 Oke next selanjutnya Gerakan oleh dengan pinggul Oke kakinya tutup lagi Dibuka selebar pinggulnya Tangan dipinggul Badannya tegap Oke Kita goyangin ke kanan dulu pinggulnya ya Dua kali Ready Yuk 1 1 2 2 2 Tanan 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 Yeah Oh gak barengan Yes Yup 3 2 1 1 Oke langsung digoyang Langsung digoyang Ke kiri pinggulnya Ke kiri Oh chin Ke kiri Ke kiri Putar lagi Ya Ya Mama gak pelan dong temponya mama Ke depan lagi Oke 5 3 2 2 And 1 Putar balik Balik ke arah Ya Ke depan Ke depan Ya Ya Depan Depan Belakang 3 2 2 And 1 Nah Tahap lateralis ini udah selesai Selanjutnya kita masuk ke tahap pemfokusan Tahap ini melibatkan batang otak yang berhubungan dengan meningkatkan kemampuan untuk konsentrasi dan memahami Kita mulai Are you ready? Ready Kita mulai namanya adalah gerakan lambayan tangan Dari sini bawa tangan kanannya lurus ke atas Tangan kirinya taro di bahu kanan Dari sini Putar tekuk tangannya ke depan Bawa ke depan And then bawa ke belakang Yes Ke depan Good Ke belakang Ya Depan Belakang Depan Belakang Depan Belakang Yes Good job Dan kembali Oke cukup Sekarang kita lakukan sisi balik Yes Ya Tangan kanannya bawa di bahu kiri Tangan kirinya lurus ke atas dulu Ya Kita lambahin ke depan Ket belakang Oke Siap Ya Depan Belakang Depan Belakang Good 5 6 7 8 Oke Gerakan ini bermanfaat untuk melepaskan ketegangan di otot bunda Mengontrol gerakan motori kasar dan halus, meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Oke kalau tadi tangan, sekarang kita melambaikan kaki. Berhenti dulu kakinya. Teguk lututnya. Badannya condong ke depan. Tangan dilutut. Buka kaki kiri duluan. One, kiri. One, two, three, four, five. Yes. Seven and stop. Nah selanjutnya kita akan melakukan gerakan kuda-kuda. Ya tangannya bawah dipinggang. Buka kaki kirinya menghadap ke arah kiri jari jemarinya. Putar badannya ke kiri. Tengah, kanan, tengah, kiri. Tengah, kanan, center, kiri. Tengah, kanan, tengah, kiri. Cukup. Sisi baliknya mulai dari kanan, tengah, kiri. Tengah, kanan, tengah, kiri. Dua kali lagi. Tengah, kanan, tengah, kiri. Tengah, kanan, tengah, kiri. Cukup. Nah selesai dari tahap pemfokusan sekarang kita masuk ke tahap pemusata. Oke pada tahap ini akan melibatkan otak tengah yang berhubungan dengan kemampuan mengatur dan mengorganisasikan sesuatu. Oke kita langsung aja nih ya gerakan yang pertama yaitu adalah gerakan saklar otak. Jadi letakkan dua jari di atas pelingak. Tempelin di sini. Kemudian pijat sedikit. Putar. Kemudian padangan matanya lihat ke arah kanan. Bola matanya putar ke arah kanan. Melihat ke arah kiri. Ke arah atas. Ke arah bawah. Lagi lihat ke kanan. Ke kiri. Ke atas. Ke bawah. Lagi ke kanan. Ke kiri. Ke atas. Ke bawah. Sekali lagi lihat ke kanan. Ke kiri. Ke atas. Dan ke bawah. Nah rangsangan titik ini meningkatkan peredaran darah ke otak. Nah selanjutnya kita punya gerakan tombol keseimbangan. Oke. Tangan kanan sentuh telinga kiri. Tangan kiri sentuh telinga kanannya. Oke kita sentuh bergantian ya. Coba. Yuk. One. Two. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. And eight. Nah gerakan berikutnya adalah tombol angkasa. Letakkan kedua tangannya di pinggang. Kemudian condongkan kubungnya ke depan. 60 derajat. Ambil nafas. Buang nafas. Tegakkan tubuhnya. Inhale. Dorong lagi ke depan. 60 derajat. Buang nafas. Tegakkan lagi tubuhnya. Inhale. Ambil nafas. Exhale. Buang nafas. Tegakkan badannya. Sekali lagi. Inhale. Dorong ke depan. Exhale. Buang nafas. Yeay. Bau keringat akibat kuman. Pakai detergent spesialis attack anti-bau. Bersih dari kuman. Terlindung sepanjang hari. Oke semuanya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe video solusi ibu tech yang lainnya. Sampai jumpa. Daaah. Baaah. Terima kasih. Terima kasih.